Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Tidak serasa kita akan menyambut tahun baru dan sekarang kita sudah memasuki masa liburan. Pasti sangat menyenangkan. Nah di segmen kali ini kita akan memberikan tips ataupun manfaat liburan yang nyaman dan sehat apalagi pada lansia. Nah saya tidak mendiri, saya bersama dengan dokter sama spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Baik dokter Ekles, gimana kabarnya? Saya selalu dong. Happy Holiday! Yay! Kalau mendengar kata liburan senang banget ya dokter ya? Iya dong, happy banget. Happy banget ya dan ini mungkin menjadi terapi healing ya? Iya dong, setuju gak sih dok? Setuju banget. Setuju banget ya. Dan gak cuma buat orang muda ya, orang tua juga. Orang tua juga menjadi tipsnya, menjadi solusi supaya gak stress kali di rumah. Betul sekali. Tapi bener gak sih? Apalagi pada umur lansia ya, kan kadang-kadang suka banyak pikiran, suka stress, kadang-kadang pikun-pikun. Maaf ya. Apakah liburan jadi salah satu solusi kan? Iya. Jadi dokter Ekles, ada penelitian di luar negeri yang mengatakan bahwa ternyata aktivitas rutinitas hari-hari yang di rumah begitu-begitu aja tuh akan menurunkan fungsi kognitif. Nah, jadi salah satu caranya adalah kita harus mengajak orang tua kita liburan atau rekreasi. Rekreasi. Jadi dengan rekreasi atau liburan sebetulnya ada manfaat untuk mental maupun fisiknya orang tua kita. Oke, jadi ada manfaat ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum mengajak, maaf para lansia untuk mengajak liburan dong. Iya, jadi gini kalau lansia itu kan memang mereka rata-rata ya dokter Ekles sudah punya penyakit-penyakit kronik nih gitu. Apakah ada yang punya diabetes, hipertensi, atau bahkan mungkin ada riwayat stroke dan lain-lain. Nah, nomor satu sebelum kita mau ngajak orang tua kita jalan-jalan, pastikan dulu mereka dalam kondisi sehat. Jadi bawa dulu ketemu sama dokter, konsultasi, dan setelah di-approve, baru kita bisa ajak mereka jalan-jalan. Oke, jadi pada intinya periksalah dulu, kalau ada kondisi tertentu, ada penyakit kronik tertentu, ke dokter. Yes. Tapi dalam kondisi siapa aja sih maksudnya yang lansia tidak boleh liburan dong. Oke, jadi sebetulnya kalau kita bilang lansia nggak boleh liburan, ya banyak juga kan. Oh, kan jadi gimana ya, kalaupun mereka masih di kursi roda gitu ya, udah nggak bisa jalan, bisa aja dong tetap liburan sama keluarganya gitu ya. Bisa kita dorong pakai wheelchair gitu. Tapi yang memang tidak disarankan untuk liburan bagi lansia itu kalau memang jelas mereka dalam kondisi yang tidak fit. Jadi kalau mereka ada keluhan, kemudian ada demam, sekarang lagi musim ya gitu kan. Terus kemudian mungkin dalam keadaan yang lagi nggak terlalu nyaman gitu ya, sebaiknya liburannya dikurungkan dulu. Ditunda dulu. Sampai mereka betul-betul dalam kondisi yang lebih fit. Berarti mungkin salah satu juga tips untuk liburan, selain itu penyakit kronik kita harus bawa persiapan-persiapan ya. Betul. Obat-obat dan sebagainya, gimana dokter? Jadi bagi orang-orang tua yang akan kita ajak untuk liburan, nomor satu kita pastikan tadi kondisinya cukup sehat dan cukup fit. Kemudian yang kedua kita tentukan dulu nih mau kemana dokter Ekles. Karena kalau bawa orang tua kan, kalau kita mau kemana aja ayu, mau ke yang suhunya minus gitu, mungkin kita masih kuat gitu. Tapi untuk orang tua, apakah mereka masih bisa? Jadi kita pikirkan dulu lokasi tujuan wisata, itu yang pertama. Yang kedua juga tanyakan ke orang tua kita, mereka berkenan atau enggak? Karena ada juga orang tua yang, ah saya kok kayaknya enggak terlalu nyaman nih kalau jalan-jalan gitu ya. Jadi masing-masing punya keinginan sendiri gitu. Nah kemudian setelah ditentukan, yang ketiga tentukan transportasinya. Transportasinya harus cukup nyaman bagi lansia gitu. Dan kalau seandainya memang memutuskan dengan transportasi darat misalnya, dengan waktu tempuh yang cukup jauh, pastikan setiap beberapa jam tuh ada fase istirahatnya. Jadi kalau orang muda mungkin 6 jam, 8 jam kita bisa terus tanpa istirahat gitu ya. Tapi kalau pada lansia harus disempatkan beristirahat sebentar. Setelah mereka juga bisa meluruskan kakinya. Karena kan kalau duduk kelamaan, orang tua, misalnya gitu kan, mereka ya ada risiko-risiko seperti pembuluh darahnya tersumbat dan lain-lain gitu kan dokter ekles. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi yang para orang tua kita yang kita bawa ya. Nah dokter, mungkin pemirsa ingin tahu, perlengkapan apa saja sih yang harus kita bawa dokter? Oke, jadi kalau bicara perlengkapan kan kita tadi sudah menentukan tuh mau kemana. Kalau udaranya dingin, ya pasti kita siapkan jaket, selimut untuk mereka. Kemudian kalau ke tempat yang agak mungkin panas gitu ya, kita sesuaikan juga baju-baju dan keperluannya mereka. Kemudian juga jangan lupa bawa makanan-makanan kecil, kesukaan mereka gitu ya, untuk snacking. Atau mungkin boleh juga tuh disiapin seperti pampers, keandainya misalnya jarak tempuhnya cukup panjang dan kita nggak punya tempat untuk bawang air gitu ya. Jadi lebih baik kita siapkan pampers. Nah terakhir mungkin ada obat-obat dok, adakah obat-obat tertentu? Ya kadang-kadang ya mau tidak mau, kita tidak pikirkan. Tapi mungkin lewat pemirsa menonton ini, oh obat ini harus dibawa dokter. Jadi kalau untuk obat-obatan, selain dengan obat-obat rutin yang memang sudah dikonsumsi oleh orang tua kita, kita juga sebaiknya membawa obat-obat emergensi. Nah obat-obat emergensi itu apa aja? Biasanya kalau kita liburan, pola makan berubah dong dok Rekles. Nah seringkali tuh muncul yang namanya traveling diary, bener nggak? Jadi diare mungkin karena asupan makanannya nggak biasa gitu. Jadi siapkan obat-obat untuk diare, siapkan obat-obat untuk gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, emah, betul. Dan kemudian juga siapkan juga obat-obat menurun demam, obat-obat anti nyeri gitu ya. Kemudian kotak P3K juga perlu tuh kan. Kadang-kadang lagi seru-seru, terus tiba-tiba ada, ya jangan sampai jatuh ya. Nah itu. Itu yang paling nggak boleh juga tuh pada lansia kita harus hindari jatuh pada mereka ya. Tapi kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak inginkan, kita punya kotak P3K gitu. Jadi selain tadi juga sebaiknya kita bawa juga tuh misalnya orang tua kita ada asma. Jangan lupa bawa inhalernya gitu. Dan juga apa artinya obat-obatan rutin tadi harus selalu ada di tas orang tua kita. Nah ini paling terakhir nih, paling terakhir. Bagi pemirsa yang akan jalan-jalan atau holy lay dan membawa orang tua atau lansia, apa sih yang kita harus perhatikan sebagai apa ya, yang menjaga atau mengurus ataupun yang bareng dengan orang tua kita. Jadi yang diperhatikan pada saat mereka melakukan rekreasi bersama kita, nomor satu, perhatikan pola makannya. Kalau bisa pola makannya tidak terlalu berbeda untuk segi waktunya ya, Dr. Eklis, dengan waktu yang biasa mereka lakukan di rumah. Yang kedua juga pola tidurnya. Jadi jangan sampai orang tua kita tuh terlalu larut gitu ya, tidurnya sehingga juga mereka bangunnya nanti kurang fit. Kemudian perhatikan juga ada nggak sih keluhan-keluhan seperti ada batuk lah, atau sesak nafas, atau apa yang mungkin mereka nggak mau keluhkan sama kita ya. Jangan lupa nih, ini juga nggak kalah penting. Apa itu, Dr. Eklis? Masa liburan kita kan sekarang lagi di barengi dengan kenaikan kasus COVID. Jadi meskipun memang semua udah vaksinnya, jangan lupa orang tua kita juga digenapkan vaksinnya. Jadi kalau yang belum booster, silahkan dibooster. Kemudian yang kedua, tetap protokol kesehatannya dijaga. Pakai masker, kalau di area-area tertentu, atau mungkin ya kalau terlalu ramai gitu ya, kita nggak tahu mungkin sekitar-kitar ada yang sakit, lebih baik pakai masker. Oke, itu aja tips dari saya. Dan daya tanpa bulu semakin harus dijaga peningkatannya ya. Betul sekali. Dr. Rahma, terima kasih banyak. Sehat selalu. Happy Holidays. Selamat menyongsung tahun baru juga. Iya, terima kasih Dr. Eklis juga. Oke, nah pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklis setelah yang satu ini.